Anjong cinggu ya, kembali lagi di channel Lil Lil Oni Kali ini guys, Oni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terangat seputar Secret Number Tepatnya guys, berita kali ini tentang Sandara Park yang membagikan potret akrab bareng di Takarang yang membuat Paige menangis hysteris Ya langsung aja dengerin beritanya, cek hidat Di Takarang, Secret Number benar-benar penggemar artis K-pop yang beruntung Setelah debur bersama grup Secret Number, Di Takarang akhirnya berhasil bertemu idolanya Dara X, 2NE1 atau Sandara Park Di Takarang dan Sandara bertemu saat Secret Number menjadi bintang tamu di program Parity Show Idol League Lewat akun Twitter dan Instagram miliknya, Dara pun membagikan potret akrabnya bersama Di Takarang Dalam potretnya, Dara dan Dita Kompak berpose mengacukan dua jari sembari tersenyum Kedua bintang K-pop itu memancarkan persona kecantikan mereka masing-masing Tidak hanya Dita yang beruntung, rekannya di Secret Number, Dini juga merasakan kebahagiaan serupa Dini yang juga mengidolakan 2NE1 sejak lama turut berkesempatan berfoto bersama Dara Foto kebersamaan mereka bisa dilihat dalam unggahan terbaru Dara di Twitter Keduanya tampak tersenyum manis Bersamaan dengan potret Dara dan Dini, Dara juga memamerkan momen akrabnya bersama Jessie Dara dan Jessie terlihat berfoto dengan melakukan berbagai pose, dari gaya imut hingga swag Hashtag 2020, Hashtag Random Picks, Hashtag Sobar Behind Sunday, Hashtag Memories Tulis Dara sebagai keterangan serangkaian potret yang diunggahnya di Twitter Unggahan Dara pun langsung dipenuhi dengan komentar dari berbagai penggemar Secret Number Wow, Gini dan Dita Secret Number dengan idol mereka menjadi kenyataan Komentar pengguna akun E13 Underscore Uni Itu sungguh Dita, ya Tuhan, akhirnya dia bertemu dengan idolanya Ujar netizen berakun Echen Vitella disertai dengan emoji menangis Ya Tuhan, Sandara dengan Dita, komentar pengguna akun atvvshow Seperti diketahui sebelumnya, Dita Karangkrap menyanyikan ulang lagu 2NE1 saat duduk di bangku sekolah menengah pertama Sejak saat itu, member asal Yogyakarta ini mulai menyukai musik hipop hingga terinspirasi jadi idol Sayangnya, 2NE1 kini sudah tidak aktif lagi di industry musik hipop setelah dibubarkan pada tahun 2016 Namun, masing-masing member masih aktif berkarya setelah grup mereka bubar Yup guys, terima kasih banyak ya Bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari Yulil Onni Jangan lupa ya, like, komen, serta subscribe channel ini Annyang-anyang Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih.